Belasan warga Jatikarya Kota Bekasi, Jawa Barat membelokade ruas tol Cibitung Cimanggis, Bekasi, Jawa Barat. Aksi blokade sempat diwarnai kericuhan antara warga dengan petugas keamanan jalan tol. Aksi blokade jalan tol dilakukan belasan warga Jatikarya Jatisampurna Kota Bekasi, Jawa Barat. Aksi blokade warga ini sempat diwarnai ketegangan antara warga dengan petugas keamanan jalan tol. Personel kepolisian yang mengawal aksi warga ini melerai warga agar tidak terjadi kerimutan antara warga dengan pengamanan jalan. Tidak hanya meletakkan dan membakar ban bekas, warga juga membangun tenda dan membentangkan poster dan spanduk berisi tuntutan mengenai penyelesaian sekitar tanah yang dianggap warga merupakan tanah warisan. Pihak perwakilan warga mengaku tanah warisan milik warga yang kini dibangun jalan tol telah memiliki keputusan MA pada tahun 2008. Dia menganggap bahwa ini adalah asli dengan mengajuk pada Undang-Undang Nomor 1 2004. Padahal obyek tanah ini sudah diletakkan sita dan sudah ada putusan sebelum ada Undang-Undang Nomor 1 2004. Yang perlu digarisbawah, semua pihak mengaku membeli tanah dari orang tua perintah ini. Warga berharap tanah warisan seluas 4,2 hektare yang kini dibangun jalan tol dapat segera diselesaikan dengan membayar ganti rugi kepada warga. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Sidayat, AINews melaporkan. Cabuli anak dibawa umur, Direktur Teknik PDAM Kota Solo ditangkap polisi. Aksi asusi lain di pemirsa sudah terjadi sebanyak 12 kali dalam kurun waktu 4 bulan. Mantan Direktur Teknik PDAM Kota Solo berinisial TAS ini hanya bisa tertunduk usai ditangkap polisi. Pelaku ditetapkan sebagai tersangka pencabulan seorang gadis dibawah umur yang masih duduk di kursi SMA. Aksi asusila ini terjadi dalam kurun waktu 3 Desember 2021 sampai 1 April 2022 dan sudah terjadi setidaknya sebanyak 12 kali. Aksi ini terungkap setelah ayah korban melaporkan ke polisi pada 21 Juni lalu. Tidaknya harus melihat kebohongan bahwa yang bersangkutan bisa mengusur roh halus dari tubuh korban, kemudian bisa menyelesaikan semua kendala terkait dengan pembelajaran yang bersangkutan di sekolahnya. Juga dalam melakukan aksinya, tersangka juga menunjukkan video asusila terhadap korbannya. Sementara itu, sejak dilaporkan ke polisi, TAS telah dicopot dari jabatannya sebagai Direktur Teknik di Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Solo. Saya sangat mengapresiasi sekali korban yang berani untuk diktatkan. Dengan selesai langsung tanggungan ke polisi, yang bersangkutan sudah tidak bertugas lagi untuk proses hukum selanjutnya, kami serahkan kepada yang berwarna. Sementara, Jabatan Direktur Teknik PDAM yang kosong diampu oleh Direktur Utama Perundal, Toyowuni. Dari Solo, Jawa Tengah, Septyantoro, Ainis melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, di mana pemberdayaan perempuan dan anak menjadi salah satu fokus Partai Perindo dan melalui pembekalan pendidikan kepada relawan Partai Perindo menjamin keselamatan perempuan dan anak karena bagian dari wujud kesejahteraan masyarakat yang menjadi visi misi Partai Perindo. Relawan Perempuan dan Anak Partai Persatuan Indonesia kembali memberikan pembekalan kepada para kadernya dan masyarakat mengenai pentingnya pelindungan terhadap perempuan dan anak di kota Ambon, Maluku. Pembekalan ini sebagai wujud konsistensi Partai Perindo dalam memperjuangkan hak dan pelindungan terhadap perempuan dan anak. Dengan adanya relawan perempuan dan anak di profisi Maluku, banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di Maluku dapat dicamping oleh relawan perempuan dan anak. Perindo, profisi Maluku memberikan milih-milih topanusiaan moralitas sehingga dapat sama-sama dengan masyarakat Maluku menuju Indonesia sejahtera. Dalam kegiatan ini, Partai Perindo juga memberikan bantuan berupa paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Dari Ambon, Maluku, Nurdin Abdullah, Ainyus, melaporkan. Pemirsa usai juda berikut, kami akan ajak Anda ke Surabaya, Jawa Timur melihat perhelatan Bazar Buku Internasional. Tetap bersama kami di Ainyusia. Terima kasih telah menonton!